Irjeni Fendi Sampo mengaku menyesal telah melibatkan para dae dalam kasus pembunuhan Brigadier J. Menurut Sampo, masa depan para dae hancur akibat menuruti perintahnya. Sampo pun berjanji akan memberikan kesaksian di pengadilan agar para dae bisa bebas dari ceratan hukum. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damani. Taufan mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Fendi Sampo di Mako Primo pada 12 Agustus lalu. Dalam pembicaraan tersebut, Taufan menyampaikan soal nasib para dae yang kini menjadi tersangka pembunuhan. Taufan menyebut masa depan para dae hancur setelah terlibat kasus pembunuhan yang didelangi oleh Sampo. Padahal semestinya para dae menikmati masa mudanya dan meniti karirnya sebagai polisi. Setelah mendengar pernyataan Taufan, Fendi Sampo kemudian mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Ia juga berjanji akan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan. Termasuk memberikan kesaksian agar para dae bisa terbebas dari ceratan pidana. Adapun dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 5 tersangka pembunuhan terhadap Brigadir C. Mereka adalah Irjen Verdi Sampo, Putri Cantrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribgari Gerizal, dan Kuat Ma'ruf. Verdi Sampo diketahui merupakan pihak yang memberikan perintah kepada Baradae untuk membunuh Brigadir C. Baradae tak dapat menolak perintah tersebut karena Irjen Verdi Sampo punya kuasa sebagai atasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!